Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wicayanto kali ini kita akan membahas tema mantan sudah pergi bertahun-tahun masih mungkinkah dia kembali? jawabannya mungkin ya begitu saya punya seorang sahabat ya murid ngaji saya sudah sepuh tuh usianya sudah di atas 70 tahun ya nah jadi Singbah ini dulu ya itu pernah ditinggal oleh suaminya tidak sebentar juga ya selama 15 tahun Anda bisa bayangkan jadi ketika suaminya ini sedang berjaya uangnya banyak begitu ya lupa dengan anak istri kemudian pergi selama 15 tahun ya kawin cerai kawin cerai di mana-mana begitu sampai akhirnya 15 tahun kemudian dia kembali jadi ketika dia pergi itu anak sulungnya berusia 10 tahun dan ketika dia kembali anak sulungnya sudah berusia 25 tahun ya dan alhamdulillah di hari tua mereka bahagia ya dan saya lihat Simbah ini ya betul-betul istri yang solihah ya biarpun ketika kembali ini sudah tua kan begitu ya dia tetap menghargai menghormati suaminya dengan sepenuh hati ya melayani merawat yang namanya sudah tua kan sudah tidak ada ganteng-gantengnya lagi sudah tidak ada bekas-bekas kejayaannya lagi yang tersisa hanya kakek-kakek yang setiap hari mengeluh sakit ini sakit itu dan seterusnya dan itu manusia ya saya 42 tahun mungkin 10 tahun lagi juga sudah kelihatan seperti layaknya kakek-kakek kan begitu ya jadi di usia 42 tahun ini rambut masih hitam ya tapi nanti 10 tahun lagi mungkin sudah ubanan semua ya kulit-kulit tangan mungkin sudah mengendur kan begitu ya dan manusiawi seiring pertambahan waktu ya tentu keluhannya mulai macam-macam ya nah jadi ya saya tanya ke si nenek ini ya apa kuncinya sampai si suami atau si kakeknya ini bisa kembali kepada dia ya jadi jawabannya sederhana dia bilang saya tidak punya ilmu macam-macam yang saya punya cuman sabar dan yang rutin saya lakukan adalah puasa seneng kemis ya saya tidak hafal Pak Ustadz itu hadisnya bunyinya seperti apa tapi dulu ngaji saya pernah mendengarkan dari seorang kiai yang mengatakan bahwa doa orang yang berpuasa itu terkabung karena saya harusnya dikerjakan untuk menafkahi membiayai anak-anak yang masih kecil pada saat itu data beliau ya jadi beliau membuka warung makan lah gitu ya sehingga ya kuatnya puasa seneng kemis ya dan saya lakoni itu terus bahkan ketika suami sudah kembali pun terus saya lakukan dan sesuai yang dinasihatkan oleh Pak Kiai tadi dia bilang bahwa menurut hadis doa orang yang berpuasa itu terkabul maka selama berpuasa itu ya misal hari seneng saya berpuasa nah itu sejak waktu insak sampai waktu berbuka puasa sambil ngurusi warung makannya ya melayani pelanggan yang datang makan ke sana ya dan seterusnya hati saya tidak pernah berhenti untuk berdoa agar suami diberikan petunjuk hidayah ingat kepada anak istri ya beliau lakoni itu selama 15 tahun ya dan kemudian Allah menjawab doanya dan jawaban doa tadi dia terima dengan bahagia ya mungkin ada diantara kita kan berpisah dengan pasangannya kemudian berdoa mohon kepada Allah ya agar kemudian diberikan ganti yang terbaik Allah kabulkan datanglah misal laki-laki yang baik yang saleh yang mencintai dalam kenyataannya disiasiakan suaminya sakit diabaikan ya lebih diposisikan sebagai seorang pembantu daripada sebagai seorang suami terlalu banyak meminta sesuatu yang berat untuk dipenuhi oleh sang suami padahal dengan pasangan sebelumnya kondisinya jauh lebih parah lagi dikhianati kemudian berdoa dikabulkan tetapi tidak bersyukur simbah ini dia bersyukur biarpun ketika ya sang suami kembali itu ya tidak bawa uang tidak bawa apa-apa karena uangnya habis untuk dipakai dengan cewek-ceweknya yang lain ya jadi ketika suaminya pergi itu usia suaminya 30 tahun kembali ke dia usia 45 tahun ya yang 45 tahun masih cukup bugar masih cukup segar tapi tidak bawa apa-apa dan dia bersyukur ya dan cara dia bersyukur dia tidak lagi ngungkip-ngungkip kesalahan suaminya dia memaafkan ya dan kemudian dia menghargai menghormati dan terus menjaga suaminya hingga usia senja ya ini kan cinta yang sangat indah maka kalau ada pertanyaan tadi apakah yang sudah belasan tahun pergi masih mungkin untuk kembali jangan kan belasan tahun puluhan tahun pergi pun yang kembali banyak cuman memang apakah kita cukup bisa bersabar menunggu waktu itu tiba ya seperti yang saya jelaskan tadi Simbah tadi meyakini betul dia sebuah hadis ya jadi bunyi teks hadisnya itu sesungguhnya doa orang yang berkuasa ketika berbuka tidaklah tertolak ya nah jadi ketika dia berkuasa doanya mustajab ketika dia berbuka puasa doanya tidak tertolak maka selalu saya katakan perpisahan dengan mantan itu adalah ujian siapa yang bisa bersabar maka dia akan mendapatkan hasil yang manis dari kesabarannya tetapi yang tidak bisa bersabar maka dia juga akan kehilangan apa yang dia harapkan demikian semoga bermanfaat Allahuakbar Bismillah hitaufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati